Hai mam assalamualaikum Terima kasih ya mam udah klik video ini Nonton dulu videonya minimal 3 menit Kemudian tekan tombol subscribe Nyalakan notifikasinya Tekan tombol like, komen dan share Ke media sosial yang teman-teman punya Follow juga ya mam IG aku supaya kita lebih akrab lagi Oke mam Di video kali ini aku mau sharing Aktivitas harian aku Dari pagi sampai malam Dan kebetulan hari ini aku kerja Tidak kebetulan ya mam sebetulnya Memang tiap hari kerja Kecuali hari libur Ini aku mau masak sedikit ribet Tapi alhamdulillahnya dibantuin sama suami Dan memang udah dari kemarin-kemarin Pengen banget masak ini menu Itu yang di Cup kontainer warna biru Ada kelapa kemudian udah aku siapkan juga Tadi bumbu gulai seperti biasa ya mam Pakai bumbu dasar merah Tinggal ditambah-tambahin aja Kayak garam Kemudian merica Lengkuas Jahe Serai Daun-daunan gitu Kemudian ini aku Panaskan si kuali yang super duper cantik Ini kuali hitam aku Kemudian aku panaskan sedikit minyak Nanti untuk numis si Bumbu yang tadi udah kita siapkan Jadi simpel banget ya mam Bumbu dasar merah tinggal ditambah-tambah aja Bumbu yang lain-lain udah jadi deh Bumbu gulainya Gitu Sudah tinggal nunggu minyaknya panas Setelah itu ntar kita tumis Bumbunya sampai wanginya Ke rumah tetangga Nih Sedap banget ya mam Kalau masak gulai gini Aku jarang banget masak gulai Bisa dihitung Mungkin satu bulan tuh Mau cuman sampai dua atau tiga kali gitu Karena memang aku kurang pandai Masak yang ribet-ribet gini Kemudian lama juga proses pemasaknya Harus ditunggu Karena kalau gak ditunggu Takut pecah santan gitu ya mam Dan memang kurang suka juga Atau ya Kapan pengen aja gitu loh mam Jadi gak terlalu Sering juga masak si gulai Tapi alhamdulillah hari ini aku Keturutan untuk masak gulai ini Ikan gurami Oke mam Sambil numis bumbunya Aku mau sapa-sapa dulu Teman-teman online aku Halo mam Hei semua Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan kita semua Diberi kesehatan Kelancaran rezeki Dan dalam lindungan yang maha kuasa ya mam Amin Aku mau ucapin terima kasih Buat teman-teman aku Yang sudah support Yang sudah setia Mantengin channel youtube Lilis Andi Aku mau ucapin terima kasih Banyak-banyak buat kalian Dan yang sudah komen Selalu komentar Di setiap video-video aku Aku mau ucapin terima kasih Sudah berkomentar Dan komentarnya sesuai Isi video ya mam Tentunya Dan buat teman-teman Yang tidak mempunyai youtube channel Dan sering nontonin youtube aku Tidak berkomentar Aku juga mau ucapin terima kasih Untuk kalian Kalian sahabat aku Buat teman-teman Yang punya youtube channel Atau pemula seperti aku Boleh tinggalkan Pesan di kolom komentar Boleh Komentarnya sesuai isi video Insya Allah Dalam waktu Satu kali Atau dua kali Dua puluh empat jam Aku bakalan berkunjung Ke channel teman-teman semua Aku bakalan Kasih dukungan Atau support Yang sama Jadi gak usah khawatir ya mam Kalau misalnya Kalian komentar Gak aku bales Atau aku Takutnya aku gak berkunjung Insya Allah Aku bakar berkunjung Tapi sabar dulu Karena kan sekarang Lagi marah banget nih Security Youtube Takutnya ntar Dianggap Subscriber Spam Oke mam Ini lanjut ke videonya Ini ikan gurami Ikannya aku beli Di awal bulan kemarin Waktu belanja mingguan itu Ini beratnya Setengah kilo lebih Gitu ya mam Dan Aku gulai Gulai encer gini Karena aku gak terlalu suka Sama gulai-gulai Yang terlalu kental Takutnya ntar kolesterol Kalau udah tua Sebetulnya santan ini Sehat ya mam Sehat kalau cara Memasaknya ini benar Cuman Kadang kan kita Yang kental Yang Memasaknya lama Yang Pokoknya yang seperti itu Yang enak Cuman justru kadang Malah mengganggu kesehatan Waktu kita Senja nanti Atau waktu kita tua nanti Jadi Sehat jika Menkonsumsinya Tidak berlebihan Dan sehat jika Proses masaknya Benar Udah Jadi ini diadu-adu Aku ditolongin Sama suami aku Jujur Aku kalau untuk Aduk-mengadu ini Aku kurang suka Dan memang Gak telaten ya mam Harus nungguin Disini Mantengin ini sayur Kemudian Ntar kalau udah mendidih Tinggal dikoreksi rasa Dan dimatikan kompornya Lanjut Ini aku mau cuci piring Selesai masak Langsung cuci piring Supaya gak numpuk gitu ya mam Karena kan gak enak aja Dipandang mata Kalau piring tuh Numpuk Kayak gini Gak bagus aja Rasanya berantakan Banget Nah Nih Heyo Mam Semuanya Masa apa hari ini Atau ada yang Males-malesan Mager gitu Yaudah Go food aja Atau Jajan aja Ayo Boleh tulis di kolom Komentar Dan Ada gak yang Masak sama-sama aku Ikan gurami Gulai Gini Sebetulnya Aku pengen banget Ikannya itu Dipanggang dulu gitu Mam Pake teflon Ntar baru digulai gitu Cuman karena Kata suami aku Langsung aja deh Kayaknya lebih nampol Yaudah Aku ngikut apa kata suami aja Karena kan memang Yang makan kita berdua Istri Emang ngikut apa kata suami Ya mam Gak apa Rasanya Rasanya tetap Nampol Banget Untuk yang baru Bergabung Jangan Sofok Sama talanan Aku yang warna putih Timam Putih ke abu-abuan Itu talanan Udah lama banget Karena memang Itu kenapa hitam Seperti itu Dan kenapa Kelihatannya joro Itu tuh untuk Motong Kayak perikanan Dan perayaman Gitu ya mam Makanya Warnanya tuh Agak kelihatan joro Gitu Tapi sebetulnya Itu tuh bersih mam Karena selalu aku Bro Setiap habis Aku pake gitu Jadi aku bedain Gitu ya mam Talanan sayur Sama talanan Ikan Atau Ayam Gitu Supaya gak 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 kotor Semuanya Kalau untuk sayur Itu biasanya Aku pake yang bersih Gitu Sayur dan buah Aku gabung Kalau untuk ayam Sama udang Itu aku pake Yang warna putih Yang sudah Tidak putih lagi Warnanya Alias abu Lanjut Sebelum diriku Mandi Aku mau Mandiin dulu Tanaman Tanaman Aku ini Yang Alhamdulillah Punya Karena memang Aku Gak terlalu Tergila Gila Banget ya mam Sama tanaman Hias Tapi karena ada Yaudah aku rawat Harus bertanggung jawab Juga dengan apa Yang kita punya Dan ini Aku mau Mandikan dulu Aku Semprot Semprot Gitu Aku pake Spray Gitu mam Supaya Seger aja Dan sambil Aku siram Siram juga Siramnya pun Pake spray Gitu ya mam Karena Menanam aglo Ini kan Gak Mudah Gak semudah Yang kita bayangin Tidak mudah Dan tidak susah Karena biasanya Kalau terlalu banyak Airnya Kalau nyiramnya Terlalu banyak Itu bakalan Busuk juga Akarnya Gak bagus Dan kalau Terlalu kering pun Dia bakalan mati Karena kehausan Ini aku spray Spray Kayak gini Semuanya Sampai dia Bener-bener Seger Baru deh Aku mandi Dan ini Malam harinya Nih Jadi ada Abang-abang Tag Jualan gitu Pas di depan rumah Aku Dan ini Aku di atas Diteras atas Gitu mam Sama suami aku Menghirup udara Segar Jadi yaudah Sekalian Dipantengin aja deh Abang-abang Dan anak-anak Yang lagi Pesen mie Tete Karena kami Udah makan Jadi gak beli deh Udah kenyang perut Ya mam Seandainya aja Belum makan Ya tentunya Pengen juga beli Dan itu tetangga aku Lagi bakar-bakar Sampah gitu Ditemirin sama Kucingnya Tuh seru banget ya mam Malam-malam gini Anak-anak Pada main di depan rumah Tepatnya lagi di jalan Karena memang Halamannya udah gak ada Malum mam Kalau di komplek ini Sempit banget Tanahnya Oke mam Sekian dulu video dari aku Mudah-mudahan videonya Menghibur Teman-teman semua Mudah-mudahan videonya Bermanfaat Terima kasih yang sudah Menonton Terima kasih yang sudah Mendukung Mudah-mudahan Kebaikan kalian Dibalas oleh Allah SWT Sampai jumpa lagi ya mam Di video-video selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum